Hmm, akustik foam atau soundproof material ya guys Halo guys, welcome back to Akurat Channel Aku ada pertanyaan, apakah busa peredam suara atau akustik foam bisa digunakan untuk mengatasi kebocoran suara? Nah, berikut ini merupakan deskripsi-deskripsi yang sering muncul di pasaran terkait busa peredam suara atau akustik foam Nah, jadi kalau untuk mengatasi kebocoran suara, yang betul adalah soundproof foam ya teman-teman, bukan akustik foam Jadi jawabannya, apakah busa peredam suara atau akustik foam bisa digunakan untuk mengatasi kebocoran suara? Jawabannya adalah tidak, gak percaya, yuk kita buktikan Jadi untuk busa peredam suara yang akan kita demokan sekarang adalah ini Atau yang biasa kita kenal dengan busa piramid atau model lainnya nanti ada yang namanya busa telur Dengan perbandingannya yaitu material insulasi suara, yaitu yang berbahan mass loaded vinyl Yuk kita lihat perbandingan dari kedua material tersebut Terima kasih telah menonton! Nah, gimana? Udah kelihatan kan bedanya? Jadi, kalau untuk mengatasi kebocoran suara, material yang digunakan adalah material yang bersifat densitas tinggi, berat, dan tidak berpori Sedangkan kalau untuk busa peredam suara, lebih efektif digunakan untuk meredam gema atau gaung dalam ruangan Karena sifatnya yang berpori dan juga ringan Di akurat, panel akustik penyerap suara tersedia dalam dua jenis warna Yaitu namanya akurat board yang warnanya putih dan juga akurat board yang warnanya beige Cantik desainnya, cakep suaranya Terus apa? Oke, sekian video perbandingan kali ini Jadi jangan sampai salah persepsi lagi ya Untuk mengurangi kebocoran suara, jangan lagi menggunakan akustik foam Nah Apa? Penutupannya? Ada lah! Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel ini ya Supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat See you!